Ketemunya sih di sepedaan, jadi kita bareng di komunitas sepedaan, pandemi kemarin aku mulai sepedaan menjelang akhirnya tahun, Karlius di awal-awal tahun, Oktober kita ketemu, Januari akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya karena sepedaan itulah kita dekat, kita kenal, pengen tahu sama lain, ya akhirnya memutuskan untuk menikah. Sekitar 3 bulanan, dari akhir Oktober sampai ke Desember, terus Januari memutuskan untuk menikah. Sama-sama meyakinkan bahwa kalau prinsipnya istri saya kan, kalau hidup itu harus ada teman, jadi aku nyakinin, sama-sama nyakinin, kita memutuskan untuk menikah. Berarti selama 3 bulan bukan pendekatannya cukup simpan, jadi keluarga ada permasalahan nggak sih, ini baru 30 ini PDKT, tapi udah mau menikah. Nggak ada, keluarga semua support, teman-teman, sahabat, support semua. Ya malah keluarga bilang, yaudahlah kalau kalian memang sudah saling serius dan ngerasa srek dan yakin, apa namanya, menikah aja nggak apa-apa. Apalagi aku lebih lama dari Karli, aku 14 tahun. Ya bismillah semuanya gitu, dengan niat baik, semoga baik-baik sampai di akhir nanti. Mungkin itu dong, deskripsi salah satu, deskripsi masing-masing, kira-kira mas Karli pun gimana, baiknya gimana gitu. Istri saya lembut orangnya, memang ngayom ya keibuan banget, itu yang aku suka sih. Terus understandingnya tinggi banget. Kalau aku rasa kita saling melengkapin yang aku rasa ya, jadi aku banyak hal-hal yang dalam hidup aku, aku miss atau aku kosong, atau aku ngerasa butuh dibantu, Karli tuh selalu mencoba untuk ada dan hadir gitu, buat aku itu penting gitu ya. Dan dia, sekalem-kalemnya dia ternyata dia orang yang seru, jadi hidup kita tuh mudah-mudahan sampai nanti ke depan, kita masih tetap bisa membalance antara keseriusan, tapi tetap seru, tetap menyenangkan gitu. Ya kita memang baru, tapi ya aku merasa kita bisa saling melengkapin. Oke ini kan, ini tuh baru sempurna cagung, kira-kira kemudian itu baru bisa menemukan hal-hal yang kayak unik, atau mungkin hal-hal yang lucu selama menikah nih, mungkin apa mungkin? Ternyata istri saya suka India, lagu-lagu India. Jadi di rumah kadang joget-joget sendiri gitu, aku kaget aja ternyata. Jadi bikin ketawa gitu. Dia gak nyangka karena aku kan orangnya agak... Iya, kalem, diem gitu. Tiba-tiba? Akhirnya ternyata, ya enggak, enggak kalem. Ternyata seru. Ternyata seru. Selama sekali apa hal yang unik gitu sama penikah? Saat ini masih aku suka komplain gitu, atau kadang-kadang aku suka, haaah gitu kan. Dia gak suka pasta gigi. Hah? Maksudnya, jadi kalau setiap sikat gigi rame banget. Aku suka, please Jeh, itu sikat gigi enak banget, rasanya mint. Bukan pahit. Buatnya gak enak, gak enak banget tuh tenggorokan. No, harus, harus sehari tiga kali atau dua kali. Aku bilang, ya dia gak suka pasta gigi itu dia gak suka. Gak tahu kenapa apa rasanya. Kayak kopi, pasta gigi juga gak suka. Jadi kayak ada rasa yang gak enak di tenggorokan. Jadi saya katulung batuk tuh sampai kayak... Batuknya mbak, nah. Kayak saya mau keluarin sesuatu gitu dari mulut. Aku ngerasa sakit gitu, ngerasa sesek. Jadi kalau udah sikat gigi tersiksa banget. Pakai pasta dikit aja kalau. Pakai pasta, tapi dia gitu rame gitu. Batuknya tuh kayak orang batuk, yang batuk gitu. Aku bilang, please, itu pasta rasanya enak. Aku bilang gitu. Aku sampai kayak orang kesakitan dan orang batuknya setengah mati gitu. Jadi kalau disuruh, kalau habis mandi aku ngindar dulu. Kalau ketemu dia, udah sikat gigi belum? Wah, iya lupa. Berarti nanti anak-anak ya, mas sikat gigi belum? Iya, cuman gede badan dia. Soal sikat gigi, lain-lain. Tapi Mas Ari, Pak Ika di rumah sering masak gak sih? Sering, sering masak. Sambel, sambel tanpa gulanya. Sambel tanpa gulanya. Pedas banget. Ya, aku kan suka sambel. Terus, kadang-kadang kalau udah kangen, cuman pengen di rumah, aku nyambel. Nah, nyambelnya aku itu memang dalam masakan apapun aku gak suka gula. Aku boleh ya? Kamu kejauhan. Belum biasa nyanyi ya? Jadi, sambel dengan tanpa gula itu adalah syarat kalau aku makan makanan. Dan memang makanan aku gak suka yang manis gitu. Jadi, aku punya khas sendiri dengan masakanku dengan sambel terutama. Nah, dia baru ngeyobain tuh pada saat sudah menikah. Gila, pedas banget kata dia gitu, sampai ngucur. Kuat, kuat, kuat. Untung dia kuat. Kamu suka pedas ya berarti? Suka, suka. Hal apa sih masakan apapun yang kira-kira-kira pahil paling banyak menikah sama Mas Ari? Dia tuh suka banget rawonnya mama. Jadi, ya mamaku kan berjualan rawon kan. Nah, rawon itu salah satu yang dia favoritin gitu. Jadi, dia suka banget sama rawon. Kalau bubur, manado gak suka ya? Belum suka. Tadi aja. Kita harapkan nih, karena kamu makan sebelum ada misalnya kerupuk atau sambel atau apa mungkin? Jadi masari sendiri? Enggak ada sih, saya simpel aja. Apa aja yang disajikan saya makan. Masakan rumah. Tapi kerupuk kadang-kadang kita memang selalu dicari ya? Iya, nyari-nyari. Kerupuk adalah hal yang menjadi camilan pada saat makan itu. Sama cabai. Sama sambel, sama cabai. Yaudah, dua hal itu. Maudah itu ngasih nyatan untuk ngomongkan lagi? Mau. Amin. Sepatnya atau mungkin? Mbak Sama udah mau. Sers. Amin. Enggak, enggak program sih. Tapi yang pasti aku enggak KB memang. Tapi kan usia aku juga bukan usia, udah 40-an ya. Jadi bagaimana Tuhan kasih, kita... Terima. Terima. Kalau enggak ya sudah kita... Sabar aja. Ada juga banyak kebanyakan yang disini kan... Mbak Ika, maaf. Mbak Ika, 14 tahun. Mas tadi seputar ada yang bilang kayak... Oh, ini jodoh beneran nih. Karena ada yang pertemukan. Seputar ada yang merasa gitu kan. Karena ada yang bilang katanya, ini jodoh nih. Ya kalau aku ngerasa... Ya Alhamdulillah gitu. Jadi buat aku pada saat ketemu dan kita nikah ya artinya kita jodoh ya gitu. Mudah-mudahan jodohnya ini ya memang sampai kita akhir hayat kita gitu ya. Ya itu aja sih. Kalau aku ngerasa 10 tahun, aku 14 tahun ya Alhamdulillah kita akhirnya ketemu. Mudah-mudahan baik. Niat baik, kita mulai dengan niat baik insya Allah. Sampai seterusnya hal-hal yang membuat hati gak enak kita ingat niat baik kita dari awal itu apa. Mungkin lebih komunikasi, lebih mengerti gitu. Baik buruknya pasangan kita sih. Semoga bisa mempertahankan gitu ya. Saya sangat telas diri pas waktu 10 tahun kemarin kira-kira mungkin ada orang yang dekat tiba-tiba mentah lagi gitu. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu gak sih. Pas tadi ketemu mas karya atau baik itu, oh ini cacap banget ya. Kalau saya ada, ada, ada. Kalau pernah. Oh pernah, kalau kamu? Ada pasti. Ya di 14 tahun itu bukan artinya saya sendiri dan kali juga gak sendiri. Kita pernah menjalani coba hidup, menjalani hubungan dengan orang. Tapi ya itu gak ketemu yang ya kayak kita gini tiba-tiba. Oh gak ketemu, oke klik yakin terus jalan gitu. Gak sampai di situ. Ada yang saya yakin, ceweknya gak yakin. Berbeda, beda keyakinan bagi itu. Iya, ada lah pasti. Mas Kalis, mas Kalis itu masih banyak masalah gak sih kan Mbak Ike kan mobil figur. Yang investik gitu, ada masalahnya kayak mobil figur nih gitu. Ada yang khawatiran gak sih? Kamu khawatir? Bapak yang tidak sampai besok. Enggak sih saya, saya gak, gak ada, gak ada kekhawatiran kesana gak ada. Emang orangnya gak cemburu apa gimana Mbak Ike? Ya cemburu orangnya. Cemburuan juga. Kita disini. Enggak, jadi ada momen dia cuman gini, kita kan kenal karena keseharian. Kita kan kenal karena hal-hal yang sifatnya laki-laki dan perempuan pada umumnya. Tapi pada saat aku ada di posisi Ika Nurjana as penyanyi gitu, apalah gitu. Terus, ih gue nikahin di Padang, di Jakarta gitu. Terus, kita masih gak aware gitu. Ya karena memang kalau Diva itu adalah hal, apa maksudnya penyanyi itu adalah sisi yang lain gitu. Kalau di rumah udah make up gini, oh ini udah jadi Ika Nurjana ya. Masih gak nyangka, masih gitu. Kekhawatiran, saya lebih percaya istri saya aja. Gak percaya orang lain, saya percaya istri saya itu aja sih. Mas, kemarin 10 tahun 84 tahun kemarin, kira-kira bakal nyangka masih mungkin Mbak Ike mau bertemu dengan profesi dari Mas Tani atau Mas Tani mungkin bakal bertemu dengan kira-kira publik figur ke Mbak Ike. Kalau saya gak menyangka, gak menyangka. Sampai sekarang masih, ya itu tadi, di rumah. Oh, kamu penyanyi ya, ternyata gitu. Masih gak, gak nyangka sih. Aku juga sih sebenarnya, Kak, bahwa ketemu Karli itu apalagi di kondisi yang saat ini, aku ngerasa kemarin ini pandemi itu adalah momen-momen banyak kontemplasi sebenarnya gitu. Banyak waktu kita untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan mengarahkan kita ketemu di momen itu, sorry. Kita ketemu di momen itu, terus ya. Dengan faktor usia, memang mungkin aku awal pertama kali ketemu sama kali itu jadi bahasan utama gitu, buat aku gitu. Tapi dalam perjalanannya, ternyata usia itu tidak menjadi, perjalanan 3 bulan ini ya, semoga seterusnya gitu ya. Itu tidak menjadi masalah buat kita gitu. Sama apa lagi ya, dalam banyak hal sih, banyak budaya kita juga yang beda gitu, terus itu menurut aku tuh sesuatu yang, oh ya, seru ya, seru gitu. Banyak hal yang aku gak nyangka, kita ketemu. Aku, oh ternyata, aku pikir, aku punya pemahaman bahwa selama ini, mungkin aku akan menikah kayak apa ya gitu. Ternyata pada saat ketemu kali, aku melihat, oh Tuhan mengasihnya yang ini ya, di luar dari prediksi ya. Tapi, ya Alhamdulillah sangat bersyukur gitu, bahwa Tuhan pasti punya maksud baik buat kita ya. Amin. Amin. Amin.